Pusaka Guasiluman Jilid 15. Pergi kau, jangan mencari-cari urusan dengan aku dengan marah gadis ini lalu membalikan tubuh dan meninggalkan pengemisannya itu akan tetapi, dari jauh pengemis itu mengikutinya, sungguhpun hal ini ia lakukan seperti tidak disengaja. Li Ing tidak pedulikan dia lagi. Melihat sebuah rumah penginapan yang kelihatan bersih dan rapi, Li Ing lalu masuk memesan kamar. Kebetulan sekali ia mendapatkan sebuah kamar di atas loteng. Kamar itu kecil saja namun bersih menyenangkan. Setelah memasuki kamar dan melihat dari jendela keluar, kelihatan jalan raya di depan rumah penginapan itu dengan lalu lintasnya berjalan hilir mudik di depan rumah penginapan, Li Ing melihat lagi pengemis yang tadi berjalan terbongkok-bongkok. Pengemis itu usianya belum begitu tua, paling banyak 40 tahun, bajunya compang-camping akan tetapi celananya masih baru. Jalannya bongkok-bongkok seperti orang menderita penyakit tulang tunggung, akan tetapi matanya tajam mengering ke arah rumah penginapan. Dengan hati sebal Li Ing menurunkan tira jendela. Pelayan mengantar teh panas dan Li Ing mulai bertanya. Lu Pek, aku mencari seorang tuan muda bernama Siok Bun, putra dari Pekong Sin Kau Siok Beng Hui. Apakah kau tahu di mana dia tinggal nona, di sini banyak sekali orang si Siok, bagaimana aku bisa tahu? Akan tetapi coba hendak ku tanyakan kepada pengurus kepala, mungkin dia tahu. Kalau tidak tahu biarlah, aku akan mencari sendiri besok. Jawab Li Ing karena memang ia merasa lelah dan hendak beristirahat di dalam kamarnya sebelum ia keluar lagi mencari Siok Bun. Tentu saja ia tidak tahu bahwa pelayan itu pun seorang di antara penyelidik yang tentu saja menjadi kaget mendengar nona ini mencari Siok Bun yang amat dikenalnya. Ia merasa curiga dan memang tidak seharusnya ia memberitahukan tempat tinggal keluarga Siok kepada seorang yang belum diketahui keadaannya. Diam-diam dia memberitahu kepada kepala penyelidik tentang pertanyaan nona ini hingga saat itu nama Li Ing sudah dimasukkan daftar tamu-tamu yang dicurigai. Malam itu Li Ing tidurnya nyak setelah berpekan-pekan ia melakukan perjalanan jauh sekali. Akan tetapi menjelang tengah malam ia bangun. Ada suara membangunkannya. Suara itu demikian perlahan dan tentu takkan terdengar oleh telinga orang biasa yang sedang tidur. Akan tetapi pendengaran Li Ing amat tajam, perasaannya juga halus sekali. Sedikit suara yang mencurigakan cukup membuat ia serentak berbangun dan dalam detik-detik selanjutnya ia sudah tahu bahwa ada orang berada di aras genteng kamarnya. Betapapun pandai orang itu menggunakan ginkang sehingga jejak kakinya hampir tidak mengeluarkan bunyi, tetap saja tertangkap oleh pendengaran gadis itu. Dengan tenang namun cepat sekali, Li Ing menyambar pakaian luarnya, mengenakan pakaian dan terus melompat keluar jendela, sebelah tangan menyambar ujung genteng dan diayunya tubuhnya itu melengkung ke atas genteng. Benar-benar gerakan yang amat indah, juga berbahaya, dilakukan di malam gelap itu. Bangsat pengecut jangan lari Li Ing memaki dan terus mengejar, lah tadi melihat bayangan dua orang berdiri di atas genteng. Dua orang itu cepat sekali larinya, berloncat-loncatan dari genteng ke genteng rumah lain. Namun mereka kurang gesit bagi Li Ing yang cepat mengejarnya. Tiba-tiba Li Ing sengaja mengurangi kecepatannya karena ia hendak mengetahui di mana sarang penjahat-penjahat ini yang sudah pasti. Tidak bermaksud baik malam-malam mengintai kamarnya. Ia hanya mengikuti dari belakang dan menjaga agar jarak antara dia dan mereka tetap dekat. Ternyata dua bayangan orang itu membawanya ke sudut kota di mana terdapat beberapa bangunan besar. Mereka melompat ke atas genteng rumah yang besar dan tinggi dan hendak masuk ke dalam melalui wuhungan. Akan tetapi Li Ing sudah melompat jauh dan menyerang mereka. Jangan lari bentaknya dan kedua tangannya melakukan serangan totokan yang hebat. Lah tidak mau menurunkan tangan maut, apalagi ketika ia melihat bahwa mereka adalah orang-orang muda yang kelihatan gagah dan berpakaian seperti pakaian penjaga keamanan. Dua orang itu cepat mengelak, namun ilmu menotok dari Li Ing adalah lain dan pada yang lain. Bagaikan bermata, jari-jarinya mengejar terus sampai akhirnya dua orang itu roboh tak berkutik di atas genteng. Terdengar hiruk-pikuk di bawah genteng dan alangkah kaget hati Li Ing ketika belasan orang melompat naik sedangkan di bawah genteng masih terdapat puluhan orang yang berpakaian seragam. Kiranya ia dibawa ke sebuah markas penjaga keamanan. Makin tercenganglah ia melihat bahwa belasan orang yang melompat naik itu dipimpin oleh pengemis yang ia lihat siang tadi. Timbul marahnya. Masa datang-datang ia sudah diawasi seorang matematu dan malamnya ada yang mengintai kamarnya. Mereka menganggap dia orang apa? Bagus, kalian hendak mencari gara-gara dengan aku Li Ing menggerakan tangan kanan dan pedang Lilian Kiam berada di tangannya. Kepung dan tawan dia. Gadis ini mencurigakan sekali teriak pengemis itu dengan adah memerintah. Sekarang mudah diduga siapa adanya pengemis ini. Pedang dan golok digerakan ke atas mengancam Li Ing gadis itu menggerakan pedangnya seperti halilintar menyambar. Plak-plak-plak sebentar saja tiga pedang dan dua batang golok menempel di pedangnya dan tak dapat ditarik kembali. Selagi lima orang itu berkutatan hendak menarik kembali senjata mereka, Li Ing mengerahkan tenaga menarik dan lima batang senjata itu terlepas dari pegangan mereka dan jatuh berkerimcingan di atas genteng. Akan tetapi para pengeroyok itu tidak menjadi gentar. Agaknya memang mereka sudah terlatih menghadapi orang-orang pandai. Mereka mendesak terus dan pengemis itu ternyata juga lihai. Dengan tiongkat besi ia sendiri maju mengeroyok Li Ing gadis ini menggerakan pedangnya dan kering tiga batang pedang pengeroyoknya. Kepung rapat, gadis ini lihai sekali pedangnya pengemis itu berteriak lagi akan tetapi ia segera menjadi repot sekali karena kini Li Ing mendesaknya. Ia mencoba untuk mempertahankan diri, akan tetapi tanpa dapat dicegah lagi lengan kanannya terluka. Cepat ia mundur dengan muka pucat sambil memegangi lengannya yang sudah terluka. Baiknya gadis itu tidak berniat membunuh, kalau demikian halnya tentu kulit perutnya yang pecah, bukan hanya kulit lengannya. Selagi Li Ing diketung rapat, tiba-tiba berkelebat bayangan dan terdengar bentakan keras, semua mundur. Masa menghadapi seorang gadis harus mengeroyok seperti ini. Benar-benar memalukan sekali Li Ing memandang, orang yang baru datang itu memandang dan, keduanya bengong. Apalagi pemuda bertopi batok yang baru sampai ini. Ia berdiri tegak menatap wajah Li Ing yang diterangi oleh cahaya obor yang dibawa oleh pasukan yang kini sudah memenuhi genteng. Ia ragu-ragu. Ingat-ingat lupa. Akan tetapi Li Ing mana bisa lupa. Jarang ada pemuda tampan bertopi batok. Saudara Syokbun apakah baik-baik saja tegur Li Ing sambil tersenyum dan menyimpan kembali pedangnya. Aduh, tak salah lagi kiranya. Bukankah kau nonasoli LNG? Tanya pemuda itu yang bukan lain adalah Syokbun, pemuda yang dulu dengan mati-matian membela oleh Ing gari tangan Mohun dan juga Yap Liniu. Ketika dengan senyum manis Li Ing tersenyum, Syokbun lalu memutar tubuh dan mementak orang-orang itu, kalian ini tolol semua. Tamu agung datang tidak disambut dengan baik-baik malah kalian bersikap sangat keterlaluan dan memalukan orang berpakaian pengemis itu menjadi pucat. Dia, dia mencurigakan, dia bertanya-tanya tentang nama Tai Hiap dan alamat Syokci yang kun dia mencoba membantah. Goblok! Tentu saja dia menanyakan aku dan alamat ayah. Tak tahukah siapa orangnya yang kalian keroyok ini? Dia putri Syokai Hiap, tahu terdengar seruan di sana-sini dan semua orang cepat memberi hormat, didahului oleh pengemis itu yang berkata, Soli Hiap, mohon maaf sebesarnya kalau kami telah berlaku lancang dan kurang ajar, tidak apa, jawab Lin ing dengan senyumnya yang selalu siap di bibir, betapapun juga kalian telah membawa aku bertemu dengan saudara Syokbun, gadis ini lalu membebaskan beberapa orang korban yang tadi telah dirobohkan dengan totokan. Kemudian ia melompat turun mengikuti Syokbun yang mengajaknya memasuki ruangan dalam. Setelah berdua saja, Syokbun bertanya girang, Nona, benarkah kau datang mencari aku liing mengangguk? Tidak tahu mengapa pemuda itu kelihatan luar biasa girangnya. Aku telah bertemu dengan ayahmu di selatan dan dia yang memesan supaya aku mencarimu di kota raja ini, kau bertemu dengan ayah. Bagaimana dia? Baik-baik saja kah? Berhasilkah usahanya ada sedikit gangguan, akan tetapi sekarang kiranya sudah bertemu dengan Bulo Hiap, diantar oleh saudara Lim Han Sin, dengan singkat liing menceritakan pertemuannya dengan pekong Sin Kau Syokbeng Hui. Dan keperluanmu ke utara ini tanya Syokbun yang mendengarkan penuturan Nona itu dengan hati penuh kegembiraan sambil menatap wajah yang jelita, wajah yang beberapa tahun yang lalu sudah membuat ia tergila-gila dan sekarang lebih-lebih memikat dan menjatuhkan hatinya. Aku minta kau antar aku ke tempat ayah, Syokbun mengangguk-angguk sambil mengerutkan keningnya. Banyak sekali orang pihak musuh yang mencari ayahmu dengan maksud jelek. Kami yang amat menjunjung tinggi jasa-jasa ayahmu, tentu saja berusaha sedapat mungkin untuk melindunginya. Sayangnya ayahmu tidak suka berurusan dengan siapapun juga, hendak menyendiri saja dan selalu marah-marah kalau dibawa ke dalam benteng. Karena itu, untuk menyembunyikan dan menyelamatkannya dari kejaran orang-orang suruhan para durna di selatian, terpaksa kami membawanya keluar kota dan atas permintaan ayahmu sendiri kami membuatkan sebuah perahu di mana ayahmu tinggal. Agaknya ayahmu gembira setelah tinggal dalam perahu di atas sungai. Selain itu, juga matum mati musuh tidak ada yang pernah menduga bahwa ayahmu berada di tempat itu. Ayahmu sering bernyanyi-nyanyi dan yang disebut-sebut hanya namamu dan namilana, kedua mati liing menjadi basah oleh air malah. Ibuku, ayah sudah cukup lama menderita, sekarang aku hendak berusaha menghiburnya. Saudara syok bun, bawa aku kesana berangkat kesana siang hari, amat tidak baik karena khawatir terlihat oleh mati-mati musuh. Pergi malam hari seperti sekarang, juga khawatir mengganggu ayahmu yang tentu. Masih tidur. Paling baik pergi pagi-pagi nanti, nona. Tidak, aku ingin pergi sekarang. Biar kita menanti sampai ayah bangun. Aku tidak sabar lagi, kata liing, suaranya penuh permintaan. Baiklah, aku selalu bersedia membantumu, nona. Mari kita berangkat, syok bun memesan kepada para perwira di markas itu agar supaya lebih hati-hati menjaga keamanan, kemudian bersama liing ia berangkat keluar kota raja dari pintu gerbang sebelah utara. Penjaga pintu gerbang yang melihat pemuda ini, mengenalnya baik-baik dan cepat membuka pintu. Diam-diam liing kagum. Pemuda ini masih muda namun sudah terkenal di antara para penjaga, benar patut menjadi putra seorang panglima seperti Syok Beng Hwi. Di tengah perjalanan yang dilakukan biasa itu, selebun menceritakan keadaan kota raja. Para durna mengirim orang-orang pandai untuk menyelidiki keadaan di sini, juga mereka selalu berusaha untuk mengetahui di mana adanya ayahmu, demikian antara lain ia bercerita. Mengapa mereka mencari ayah? Di kota ini apakah mereka juga berani bertindak sewenang-wenang dan berani menganggu ayah kau tidak tahu, nona. Betapapun juga, daerah utara ini masih termasuk wilayah kerajaan Beng yang pada waktu ini dikuasai oleh kaisar di selatan. Kaisar telah kena dihasut oleh para durna sehingga beliau suka memberi surat keputusan bahwa ayahmu dinyatakan sebagai seorang pengkhianat dan pemerontak. Dengan surat keputusan itu, tentu saja orang-orang para durna itu berani menawan atau mencelakai ayahmu, dan para petugas di sini, bahkan raja muda sendiri mana berani melawan surat keputusan kaisar yang menjadi ayah liing menarik napas panjang. Menyebalkan sekali para durna itu. Membosankan sekali penghidupan di selatan yang penuh hawa nafsu dan kepalsuan itu. Kalau sudah selesai tugasku, aku akan mengajak ayah kembali ke utara, ke tempat Kongkong, di sebelah utara padang pasir Gobi, liing lalu menerbangkan lamunannya jauh ke tempat itu, tempat suni akan tetapi mengamankan hati di mana tidak terdapat kepalsuan-kepalsuan dan pertentangan-pertentangan seperti di daratan Tiongkok ini. Di sini semua orang berhati jahat, tak terasa lagi ucapan ini keluar dari bibir liing wajah pemuda itu menjadi pucat. Betul tidak ada orang baik menurut pendapatmu liing baru sadar bahwa dia bicara keterlaluan. Bukankah orang-orang Tiongipai itu baik-baik, juga orang-orang seperti Syok Beng Hui, apalagi Oei Syok Ho, amat baik. Masih ada lagi Lin Honsin dan pemuda ini. Tidak tahu mana yang lebih baik, akan tetapi menurut suara hatinya, yang paling baik tentu saja Syok Ho. Maaf, Saudara Syok Bun. Tentu saja tidak semua, maksudku banyak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, kepalsuan-kepalsuan yang membuat jemuh hatiku di selatan sini. Memang banyak ku jumpai orang-orang baik, di antaranya, kau sendiri dan ayahmu, wajah Syok Bun menjadi merah sekarang, Akan tetapi oleh karena udara hanya diterangi bintang-bintang, perubahan warna pada kulit mukanya ini tidak terlihat oleh Lin akhirnya sampai juga mereka di pinggir sungai yang dimaksudkan itu. Benar saja, di tengah sungai terdapat sebuah perahu besar yang diam tak bergerak. Penghuninya agaknya membuang jangkar di tengah sungai. Tidak ada penerangan pada perahu itu. Siapa itu tiba-tiba terdengar teguran dan dua orang muncul dari sebuah perahu kecil yang berada di tepi sungai. Mereka ini membawa pedang di tangan. Aku orang sendiri jawab Syok Bun mendekat. Ah, kiranya Syok Tai Hiap kata seorang di antara mereka yang ternyata merupakan penjaga-penjaga yang diberi tugas mengawasi perahu Syok Teng Wih itu. Semua aman? Tidak ada sesuatu yang mencurigakan tanya Syok Bun. Aman dan tidak ada apa-apa, jawab mereka. Baik, pergilah kalian meronda, biar aku yang berada di sini, kata pula pemuda itu. Dua orang penjaga itu lalu naik ke dalam perahu mereka dan mendayung perahu itu untuk meronda, yaitu mengitari perahu di tengah sungai itu. Hemp, mereka baru bangun tidur, kata Li Ing tak puas. Apakah hanya mereka berdua yang melakukan penjagaan betul, Nona? Bukan untuk menjaga keselamatan, hanya untuk segera melapor apabila terjadi halal yang mencurigakan. Di sini termasuk daerah terlarang, bahkan para nelayam pun tidak ada yang berani lewat di sini, Li Ing duduk di atas akar pohon yang banyak tumbuh di pinggir sungai. Hatinya tidak puas. Ayahnya seorang yang memiliki kepandayan tinggi, masa hanya dijaga oleh dua orang yang tidak ada gunanya seperti tadi? Lebih baik tidak dijaga, ayahnya mampu menjaga diri sendiri. Akan tetapi tentu saja ia tidak mau menyatakan suara hatinya ini kepada Syok Bun yang juga sudah duduk di atas akar pohon. Aku seringkali duduk di sini mendengarkan suara ayahmu bernyanyi, kata pemuda itu memecah kesunyian malam. Bernyanyi tanya Li Ing heran, juga terharu. Ya, suara ayahmu tidak merdu, lagunya juga tidak menarik. Akan tetapi kata-katanya amat mengagumkan, penuh semangat perjuangan. Ayahmu benar-benar seorang pahlawan besar, sampai dalam keadaan seperti itu pun masih bersemangat. Seringkali aku mendengarnya dan hanya satu lagu yang amat meresap di hatiku, sampai-sampai aku hafal kata-katanya, lagu apakah itu tanya Li Ing tertarik, karena pemuda ini begitu memperhatikan ayahnya. Dengarkan aku hendak menyanyikannya seperti yang dinyanyikan oleh ayahmu, kata Syok Bun yang bangkit berdiri tegak, membuka dada membusung ke depan, lalu bernyanyi. Suara pemuda ini nyaring dan merdu, akan tetapi Li Ing tidak memperhatikan suaranya saking terpesona oleh kata-kata lagu itu. Berjuang mempertaruhkan nyawa. Demi membela nusa dan bangsa. Istri pujaan menanti di utara. Bersama seorang putri ataukah putera? Namilana, Dewi Pujaan Kalbu. Masih ingatkah kau akadaku? Mengapa kau tidak datang mencariku? Di mana kau, di mana kau namilana istriku tak tertahan lagi Li Ing menutupi mukanya dengan tangan dan menangis terseduh-seduh mendengar nyanyian yang dinyanyikan oleh Syok Bun ini. Ia hafal benar akan kata-kata ini, kata-kata yang diukir oleh ayahnya pada dinding batu dalam gua seluman. Sajak yang merupakan jerit hati ayahnya. Sampai tergoncang-goncang pundak Li Ing ketika ia menangis. Ia menahan-nahan sedapat mungkin, namun suara nyanyian Syok Bun demikian menusuk albunya, seakan-akan dengan nyanyian itu, Syok Bun telah dapat menggambarkan betapa keadaan ayahnya yang amar sengsara. Ayah, alangkah besar penderitaanmu, ia bersambat. Tiba-tiba sebuah tangan yang halus diletakkan di atas pundaknya. Ia kaget, menoleh dan melihat Syok Bun memandang kepadanya dengan wajah aneh. Lebih aneh lagi suara Syok Bun yang sekarang berkata dengan perlahan itu terdengar gemetar, Nona Li Ing, jangan kau berduka, aku, aku tak tahan melihat kau menangis. Jangan bersedih, di dunia ini masih ada aku yang selalu bersiap melindungimu, hidupku ini kalau perlu, ku sediakan untuk kepentinganmu, Nona, seketika itu juga Li Ing sadar dari keadaannya yang sedih, ia bangkit serentak seperti kena siram air dingin. Matanya terbelalak memandang kepada Syok Bun. Saudara Syok Bun, apa, apa maksudmu dengan kata-kata itu Syok Bun terpukul hatinya, mukanya menjadi merah sekali dan ia berkata sambil menundukan mukanya. Maaf, aku telah berlaku lancang dan mengeluarkan kata-kata kurang sopan. Apa hendak dikata kalau aku memang suka kepada Nona dan hatiku penuh dengan haru dan iba? Apa dayaku kalau aku tertarik oleh diri Nona, kalau aku selalu membayangkan wajah Nona semenjak kita berjumpa beberapa tahun yang lalu? Maafkanlah, tidak semestinya aku mengeluarkan semua ini. Kalau aku menyinggung hatimu harap kau maafkan dan aku berjanji selama nyatakan mengulanginya lagi, Li Ing memandang dengan muka sebentar merah sebentar pucat. Selaka 13, pikirnya. Jadi pemuda ini pun jatuh cinta kepadanya? Pemuda ini baik sekali dan ucapannya yang terakhir itu mengharukannya. Saudara Syokbun, harap kau kasihani aku dan jangan bicara lagi soal itu. Aku ingin bertemu dengan ayah, kemudian aku ingin membalaskan sakit hati ayah yang telah dibuat sedemikian sengsara oleh orang-orang jahat. Yang lainnya aku tidak mau pikirkan, yakni, setidaknya, pada waktu sekarang ini, berseri wajah Syokbun. Hatinya lega bukan main. Tadinya ia sudah siap menerima caci maki dari gadis itu. Tidak disangka gadis itu tidak marah, malah kalau dipikirkan secara mendalam, ia masih ada harapan. Gadis itu bilang bahwa pada waktu sekarang ini tidak mau memikirkan tentang hal lain, atau jelasnya tentang cinta, jadi dapat diartikan bahwa lain waktu atau kelak akan memikirkannya. Inilah logika pemuda yang mabok asmara. Sedikit kata-kata, sedikit senyum, sekilas kerling, sudah diterima dan diartikannya sebagai seribu janji. Malam mulai menghilang, terganti fajar menyingsing di ufuk timur. Sinar-sinar pertama dari matahari mengusiri sisa-sisa kegelapan malam. Pergumulan antara cahaya terang berkilat dengan kegelapan menghitam tercermin di permukaan air sungai, menimbulkan pemandangan yang gaib. Burung-burung yang tak pernah malas untuk bangun pagi-pagi sekali itu mulai berkicau, siap sedia menempuh kehidupan sehari itu dengan sikap gembira dan besar hati, sungguh pun besar kemungkinan mereka takkan mendapatkan makanan cukup untuk hari itu. Tiada pemikiran tentang hari depan, tiada kekhawatiran, tak pernah diganggu oleh tujuh perasaan nafsu seperti manusia, karenanya hidup bebas lepas, bergerak sesuai dengan kehendak yang menciptanya, itulah burung. Karena selalu nampak gembira. Pantas saja penyair besar-besan pernah menyatakan keinginan hatinya untuk berubah menjadi burung. Agaknya ia membuat syair itu setelah melihat burung-burung di waktu pagi, apalagi di dekat sungai seperti itu. Akan tetapi, dua orang muda yang duduk di tepi sungai, Liing dan Shokbun, agaknya tidak memperhatikan keindahan pagi hari seperti penyair desan. Yang menjadi pusat perhatian mereka hanyalah perahu besar yang terapung di tengah sungai. Biasanya ayahmu bangun pagi-pagi sekali dan mulai mendayung perahunya itu ke sana kemari, kadang-kadang menjala ikan, kadang-kadang kalau lagi senang hatinya malah mengajak penjaga mencatur sambil menikmati hidangan ikan bakar dan arak. Mengapa sekarang sunyi saja? Apakah beliau masih tidur? Mari kita ke sana, itu ada perahu kosong, kata Liing sambil menunjuk ke sebuah perahu penjaga yang kosong. Memang di situ terdapat beberapa buah perahu yang disediakan untuk para penjaga. Biasanya Soetai Hiap tidak suka diganggu. Kalau beliau menghendaki adanya hubungan dengan orang lain, ayahmu itu suka mendayung perahunya menghampiri. Kalau diganggu suka marah. Pernah dua orang penjaga dipukul dan dilempar ke dalam air karena berani mendatangi perahunya, kasihan, karena seringkali difitnah dan dicurangi orang jahat, menjadi penuh kecurigaan terhadap orang lain. Biar aku yang menghampiri perahunya. Padaku dia takkan marah, nanti dulu, nona, selebun mencegah penuh kekhawatiran. Ayahmu berbahaya sekali kalau sedang marah, dan dia itu lihai bukan main. Lebih baik aku yang memanggilnya dari sini, pemuda itu lalu mengerahkan tenaga menggunakan hikang memekik keras, Solo siampul. Di sini aku sop bun mohon bertemu teriakan ini bergema sampai jauh, akan tetapi keadaan tetap sunyi. Tak ada jawaban apa-apa dan suara burung-burung yang tadi berkicau gembira menjadi sirap, agaknya terkejut dan takut akan pekek manusia yang amat nyaring tadi. Heran, biasanya pagi-pagi sekali ayahmu sudah bangun, selebun mengerutu dan hatinya mulai tidak enak. Melihat perahu panjang sudah bergerak mendekat lagi setelah melakukan perondaan, ia memberi isyarat memanggil. Dua orang penjaga itu mempercepat gerakan perahu yang mereka dayung sekuat tenaga menuju ke tempat dua orang muda itu. Sekarang kelihatan tegas wajah mereka, dua orang muda yang kelihatan kuat dan gagah, hanya mati mereka agak kemerahan karena mengantuk. Apakah tidak terjadi sesuatu yang mencurigakan semalam? Tanya siok bun setelah mereka melompat ke darat dari perahu mereka yang diseret ke pinggir. Tidak. Siok tai hiap. Sunyi-sunyi saja tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Hem, justru aku curiga karena terlalu sunyi. Bukankah biasanya Soh Lociampu sudah bangun pagi-pagi sekali? Kata pemuda itu sambil memandang ke tengah sungai di mana perahu Soh Tengwi itu bergerak-gerak keterjang ombak kecil. Dua orang itu kelihatan kaget dan pucat. Agaknya baru sekarang mereka melihat keganjilan ini. Betul, biasanya pagi-pagi sudah bangun dan bernyanyi-nyanyi, kata mereka. Tolol kalian siok bun memaki. Akan tetapi Soh Ling sudah tidak sabar lagi. Aku hendak melihat ke sana katanya dengan suara agak gemetar, lah gelisah kalau-kalau terjadi sesuatu dengan ayahnya. Cepat ia melompat ke dalam perahu penjaga-penjaga tadi. Mari kutemani kata siok bun yang cepat melompat pula. Mereka mendayung kuat-kuat dan sebentar saja perahu kecil mereka sudah menempel pada perahu besar Soh Tengwi. Tanpa ragu-ragu lagi Ling lompat ke atas perahu ayahnya, diikuti oleh siok bun yang terheran-heran menyaksikan kegesitan dan keringanan tubuh gadis itu. Alangkah banyaknya kemajuan yang diperoleh gadis itu, pikirnya. Juga ketika ia menyaksikan sepak terjang Ling dikeroyok oleh para para jurid di benteng, ia sudah terheran-heran. Akan tetapi oleh karena para pengeroyok itu memang hanya memiliki ilmu kepandayan lumayan saja, hal itu tidak dianggapnya luar biasa. Ia hanya mengira bahwa selama ini Putri Soh Tai Hiap itu tentu telah memperdalam kepandayannya Walap pun cepat mengikuti Ling, melompat ke atas perahu sambil membawa tambang yang diikatkan pada kepala perahunya sendiri. Sampai di atas ia mengikatkan ujung tambang pada pinggiran perahu besar itu. Ling sementara itu sudah menghampiri ruangan perahu dan melongo ke dalam. Ia mengharapkan melihat ayahnya masih terbaring tidur di bawah atap peyau yang amat sederhana itu, akan tetapi ia menjadi melongo. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar dan sepasang matanya nampak kaget, duka dan kecewa. Tempat itu kosong, tidak ada seorang pun manusia di dalamnya. Siok Bun yang juga sudah melongo ke dalam, mengeluarkan seruan kaget. Celaka. Kemana perginya Solo Ciam Pua katanya. Ling tiba-tiba memutar tubuhnya menghadapi siok Bun dan mencabut pedangnya, membuat pemuda itu kaget bukan main. Dimana ayah bentak li engkau, ayahmu dan orang-orang kota raja sini bertanggung jawab atas keselamatan ayah. Dimana kalian menyembunyikan ayah syok Bun maklum bahwa gadis ini karena duka dan gelisah melihat ayahnya tidak berada di situ, menjadi naik darah. Ia menarik nafas dan berkata halus, Nona So, ayahmu seorang yang tinggi ilmunya, mana bisa kami paksa dia bersembunyi. Kami hanya bisa menjaga dan mengamatinya, akan tetapi menjaga seorang selihai ayahmu benar-benar tidak mudah. Memang para penjaga kami yang bersalah sampai tidak melihat ayahmu meninggalkan perahu, akan tetapi dengan kepandayan yang dimiliki ayahmu, apa sukarnya pergi tanpa diketahui oleh para penjaga. Harap Nona bersabar dan jangan menyangka yang bukan-bukan. Kami amat menghargai ayahmu dan bermaksud sedapat mungkin melindunginya, sungguhpun perkataan melindungi ini kurang tepat mengingat bahwa ayahmu adalah seorang yang tak membutuhkan perlindungan karena memiliki kepandayan tinggi. Kukira sekarang dia hanya pergi karena bosan berada di sini, melihat sikap syok Bun, Li Ing menjadi lebih sabar. Ia melompat ke dalam ruangan itu dan matanya memandang ke sekitar kamar. Tiba-tiba ia mengeluarkan seruan kaget, demikian pula syok Bun ketika melihat ada tanda tapak tangan hitam di dinding ruangan itu. Bedebah si Ouyang. Jadi kaukah yang telah menculik ayah Li Ing berteriak marah, teringat kepada Ouyang Tek yang juga melakukan perjalanan ke utara dikawani oleh Bulek Hwesyo dan Huni Yusem Lojin. Akan tetapi, dia telah meninggalkan mereka itu di tengah perjalanan, masa mereka sudah mendahulunya sampai di sini? Syok Bun adalah seorang pemuda yang teliti, La sudah pernah bertempur melawan Ouyang Tek, bahkan sudah pernah merasa kehebatan Hektok Chiang. Melihat tapak tangan di atas dinding itu, ia menarik sebuah meja dan melompat ke atasnya untuk melihat tanda itu lebih dekat lagi. Setelah melihat dengan teliti, ia menggunakan telunjuknya merabah-rabah permukaan di dinding yang dinodai oleh gambar itu dan berkata, Nonastung, menurut pendapatku ini bukan tapak tangan Hektok Chiang Aoyang Tek. Biarpun dilakukan dengan pukulan Iwakang yang hebat bukan main, namun hitamnya karena hangus, bukan karena racun Hektok Chiang, dia manusianya atau bukan, bagiku sama saja. Ayah telah lenyap tak berbekas dan ini terjadi di daerah utara yang katanya aman terlindung. Ah, aku menyesal sekali tak tertahan lagi liing mengusat air mati yang menitik turun dari matanya. Dapat dibayangkan betapa marah dan kecewanya, juga gelisahnya. Jauh-jauh ia menjelajah dari selatan ke utara untuk menemui ayahnya. Siapa tahu begitu ia tiba di tempat ayahnya, orang tua itu hilang secara penuh rahasia dan aneh. Aku menyesal sekali, nona. Akan tetapi aku bersumpah akan mencari ayahmu sampai dapat, biar untuk itu aku harus berkorban jiwa. Kata-kata yang bersemangat dari pemuda ini kembali agak menghibur hati liing membuat gadis ini teringat bahwa tidak selayaknya kalau dia menyalahkan sebab kehilangan ayahnya kepada pemuda ini atau siapapun juga yang berada di sini. Ia tahu bahwa orang-orang utara ini bersama Tiong Gipai yang menyelamatkan ayahnya dari tangan Tok Ong Kai Song Chin Jin dan kawan-kawannya, dan tahu pula bahwa tak mungkin kalau orang-orang utara menyembunyikan ayahnya dengan jalan kekerasan karena ia maklum bahwa ayahnya masih tidak berasingatannya. Kehendak ayahnya sendiri untuk hidup di atas sungai dan siok bun sudah menaruh penjaga-penjaga. Akan tetapi apa sih artinya penjaga-penjaga macam itu? Dan juga, seperti yang dikatakan oleh siok bun tadi, siapa tahu kalau ayahnya memang sengaja pergi dari situ dan tidak ada yang menculiknya? Akan tetapi tanda tapak tangan itu, tak mungkin ayahnya yang membuatnya. Untuk apa? Tanpa tenaga Hek Kok Chiang, kiranya orang macam Maoyang Tek tak dapat melakukan pukulan yang menghanguskan dinding. Akan tetapi siapa tahu. Selain bang Sat Sioyang itu, siapa lagi yang sudi meninggalkan tanda tapak tangan hitam? Saudara siok bun maafkan semua sikapku tadi. Aku tidak seharusnya mencurigai mu. Biarlah aku akan mencari ayah dan terima kasih atas kesediaanmu tadi. Sampai bertemu lagi gadis itu berkelebat keluar dan nampaknya seperti hendak menceburkan diri ke dalam air, karena melompat begitu saja ke air. Siok bun cepat mengejar dan ia menjadi melongo melihat liing sudah jauh meninggalkan perahu besar, mendayung perahu kecil tadi dengan kecepatan yang sukar dipercaya. Hebat, pikirnya. Kiranya liing juga sudah mendapat kemajuan luar biasa. Gerakannya tadi, dan kira dia mendayung itu, berlipat ganda kalau dibandingkan dengan dahulu. Ia hanya dapat melihat betapa gadis itu sudah sampai di darat, melompat dan berkelebat menghilang. Ia berdiri bengong sampai beberapa lama, merasa menyesal sekali mengapa hanya demikian pendek waktu pertemuannya dengan gadis yang sudah merampas hatinya, dan lebih menyesal lagi mengapa kebetulan terjadi hal yang amat tidak menyenangkan, yaitu kehilangan Sotai Hiap. Dasar aku yang sial, gerutunya seorang diri. Akan tetapi jangankah khawatir, liing aku akan mencari Solo Ciampo sampai dapat, biar ke neraka sekalipun, akan ku kejar dengan gemas siok bun lalu memekik memberi tanda kepada para penjaga untuk datang membawa perahu kecil, dan maki-makian sudah siap di bibirnya bagi para penjaga yang dianggapnya kurang hati-hati dan tolol itu. Setelah memaki-maki para penjaga yang ternyata sama sekali tidak tahu akan lenyapnya Soteng Wui, hari itu juga siok bun meninggalkan kota untuk mencari jejak Soteng Wui. Ia tidak menanti kedatangan ayahnya, hanya memberi tahu akan maksudnya kepada ibunya. Ibunya, Anglian Citan Sam Nio, mengerutkan kening dan menggeleng-geleng kepalanya. Kenapa kau tidak mengajak Nona Soh datang menjumpai aku? Sekarang, setelah Sotai Hiap lenyap tanpa meninggalkan bekas, kau hendak mencari kemanakah? Siok bun, kau tahu betapa lihainya orang-orang yang menghendaki nyawa Sotai Hiap. Kalau Sotai Hiap sendiri sampai terculik, kau akan berdaya apakah? Bukankah itu berarti mencari kecelakaan sendiri? Lebih baik menanti kembalinya ayahmu, sebuah bun menggeleng-geleng kepalanya dengan tegas sambil berkata, Tidak, ibu. Aku harus dapat mencari Sotai Hiap. Coba saja ibu bayangkan, Sotai Hiap lenyap dalam perlindungan dan penjagaan kita. Bukankah itu berarti kita akan mendapat muka buruk sekali dari Sotai Hiap, Nona Soh? Baiknya Nona Soh berpemandangan luas dan berhati mulia, kalau tidak apakah dia tidak akan menuntut kepada kita? Selain itu, orang menculik Sotai Hiap sama sekali tidak memandang muka kita, malah boleh dibilang dia atau mereka itu menghina kita. Apakah kita harus tinggal diam saja, ibu? Kalau bukan anak yang pergi mencari dan menebus sinaan itu, siapa lagi dasar Ang Liang Citan Sam Sam Nyo juga seorang pendekar wanita yang berjiwa gagah perkasa, tentu saja mendengar pendirian putranya ini, hilang keraguan dan kecemasan hatinya, terganti oleh rasa bangga akan kegagahan putranya. Akan tetapi selain bangga, ada pula perasaan lain yang membuat nyonya ini menatap wajah putra tunggalnya dengan tajam penuh selidik. Bunji, belum berubahkah perasaan hatimu semenjak 4 tahun yang lalu? Agaknya tepat dugaan ayahmu Sotabun memandang ibunya dan kulit mukanya berubah merah sekali, akan tetapi ia masih berpura-pura dan bertanya, Apa maksudmu, ibu kau mencinta Nonasso sebagai anak tunggal? Sotabun amat dimanja oleh ibunya sejak kecil. Tidak demikian dengan ayahnya yang selalu bersikap keras berdisiplin. Oleh karena ini, hubungan Sotabun dengan ibunya jauh lebih erat dan tidak ada rahasia hatinya yang ia simpan dari ibunya. Sekarang pun, mengenai perasaan hatinya, ia berterus terang. Agaknya demikianlah, ibu. Entah bagaimana, aku selalu tertarik oleh Nonasso, merasa suka dan kasihan sekali. Mungkin karena rasa kagumku terhadap ayahnya, atau, entahlah, ibunya tersenyum. Sayang aku tidak bertemu dengan dia, akan tetapi putri seorang pahlawan besar seperti Sotai Hiap tentulah seorang gadis yang baik. Jangan gelisah, bunji soal perjodohanmu, akan kubicarakan dengan ayahmu kalau dia pulang, wajah Sotabun makin merah lagi. Paling perlu sekarang mencari jejak Sotai Hiap, ibu. Soal itu, terserah kepada ayah bun dan setelah mempersiapkan segala keperluannya, Sotabun minta diri dari ibunya dan berangkat dan melakukan penyelidikan untuk mencari Soteng Wi yang lenyap secara aneh itu. Ia harus bisa mendapatkan kembali Soteng Wi, kalau dia ingin terpandang oleh Li Ying, gadis yang telah mencuri hatinya. Adanya gadis itu bukan sekali-kali menjadi sebab utama akan usaha Sotabun mencari Soteng Wi. Andai kata di sana tidak ada Li Ying, tetap saja pemuda yang berhati baik dan bersemangat besar ini akan pergi mencari Soteng Wi, pahlawan yang amat dikaguminya. Kita tinggalkan dulu pemuda perkasa ini dan mari kita ikuti perjalanan Soteng Wi yang cepat keluar dari kota Raja menuju ke selatan, untuk mengejar orang yang mungkin melarikan ayahnya, juga untuk mencegat datangnya rombongan O yang tek kalau saja pemuda putera Menteri Durna itu belum tiba lebih dulu. Bukankah kau Soteng Hiap? Soteng Wi yang terkejut mendengar teguran ini dah cepat ia menengok. Orang yang menegurnya adalah seorang laki-laki berjenggot berusia hampir 50 tahunan, bertubuh tinggi besar dan bersikap gagah. Melihat laki-laki ini, Li Ying segera teringat akan pengalamannya ketika untuk pertama kali ia datang ke pedalaman bersama kakeknya. Paman lohou, kau di sini serunya girang. Seperti telah dituturkan di bagian depan, Li Ying berpisah dari lohou dan hamintolosu ketika ia dibawa pergi oleh bulek Hawesio, baka jilid pertama. Dan gadis ini sekarang sedang melakukan pengejaran terhadap orang-orang yang telah menculik ayahnya. Atau kah ayahnya itu memang sengaja melarikan diri? Hal ini masih menjadi pertanyaan baginya dan ia baru saja keluar dari kota Raja Utara menuju ke selatan. Baru tiba di sebelah utara kota Pawating ia bertemu dan ditegur oleh lohou ini. Syukur sekali kau dalam keadaan selamat, soli hiap, kata lohou, terharu dan benar nampak girang kekali. Semenjak gadis putri so tai hiap ini dibawa lari bulek Hawesio, lohou mencari kemana-mana namun tak pernah mendengar jejak gadis ini. Paman lohou, kongkong di mana? Apakah dia baik-baik saja kongkongmu sudah kembali ke utara, soli hiap, mari kita rayakan pertemuan ini. Kita minum-minum sambil mengobrol. Alangkah banyaknya yang akan kita bicarakan, Li Ying tak dapat menolak karena ia memang sudah lapar. Pula ia bisa mempercayai orang ini dan siapa tahu kalau-kalau lohou yang banyak pengalaman ini akan dapat membantunya mencari jejak ayahnya. Mereka lalu berjalan cepat memasuki kota Pawating dan masuk ke dalam sebuah rumah makan. Lohou memesan makanan dan minuman. Di sini cukup berbahaya, sekarang banyak sekali met-meto dari selatan berkeliharan, bisik lohou. Li Ying tersenyum, mengeluarkan pedangnya dan menaruh pedang itu di atas meja di depannya. Tak usah khawatir, siapa sih berani mengganggu kita katanya. Lohou tersenyum pahit. Dia sama sekali tidak tahu bahwa Li Ying sekarang jauh sekali bedanya dengan Li Ying lima tahun yang lalu. Dia mengira bahwa Li Ying masih sama dengan dulu, memiliki kepandayan ilmu silat cukup liai, namun sama sekali belum boleh dipakai menjegoi di daerah ini. Mulailah mereka bercakap-cakap, menuturkan pengalaman masing-masing. Akan tetapi Li Ying tidak menceritakan bahwa dia telah menjadi ahli waris ilmu-ilmu peninggalan Bu Beng Sikun D.L. Gua Siluman, hanya menceritakan bahwa ia tadinya telah bertemu dengan ayahnya dan bahwa baru saja ia pergi ke Peking untuk menjumpai ayahnya yang bersembunyi dari kejaran kaki tangan Menteri Durna di sana. Akhirnya ia berkata, Selakanya, terjadi hal yang amat hebat. Ketika aku tiba di tempat persembunyian ayah, ternyata ayah telah lenyap secara aneh sekali. Entah ada yang menculiknya, entah ayah pergi atas kehendak sendiri. Orang tua yang malang itu selalu tidak tenteram pikirannya, terlalu amat menderita sejak berpisah dari ibu, Li Ying menjadi merah mukanya dan sepasang matanya yang bening menjadi basah loho mengangguk-angguk. Sudah banyak bagian ceritamu yang ku dengar, katanya. Aku pun mendengar bahwa Soe Tai Hiap berada di Peking, akan tetapi tempat tinggalnya demikian dirahasiakan sehingga aku sendiri yang ingin sekali bertemu dengan beliau, tidak berhasil mendapatkan tempat itu. Sekarang beliau ada yang menculik, sungguh aneh. Hal ini mengingatkan aku akan dua orang aneh yang kutemui di luar kota ini, dua orang aneh. Siapa dan di mana? Apa hubungannya dengan lenyapnya? Ayah aku tidak dapat memastikan apakah ada hubungannya. Akan tetapi aku mendengar mereka berdua menyebut-nyebut nama Soe Tai Hiap, dan berhenti bicara ketika aku mendekat. Coba ceritakan yang jelas. Paman loho, loho lalu menuturkan pengalamannya. Dia masih tetap seharimau tua yang berwatak gagah, pendekar yang selalu mengulurkan tangan kepada siapapun juga yang membutuhkan pertolongan darinya. Selagi ia kebingungan mencari-cari di mana kiranya orang yang ia puja, Soe Tai Hiap, berada, loho tiba di daerah selatan kota Raja. Ia mendengar di sebuah dusun dekat kota Pawating hidup seorang tuan tanah yang amat keji, yang menjalankan kejahatan dan pemerasan tenaga ratusan orang kanak-kanak yatim piatu korban perang yang lalu. Dengan hati panas loho menuju ke tempat itu, akan tetapi ketika ia tiba di luar kota Pawating, di sebuah hutan kecil, ia menemui sesuatu yang membuat ia menunda rencana memberi hajaran kepada tuan tapah itu. Kejadiannya sudah sepekan yang lalu. Ketika ia berjalan cepat, ia melihat dua orang, seorang laki-laki muda tampan bersama seorang wanita cantik, berjalan bersama menuju ke sebuah kelenteng rusak, kelenteng kuno yang tidak dipakai lagi, yang berada di dalam hutan kecil itu. Karena merasa curiga, dengan hati-hati sekali loho mengikuti mereka, lah merasa malu untuk mengintai, maka ia hanya mendengarkan dari luar jendela yang penuh sarang laba-laba. Tiba-tiba ia mendengar suara wanita itu, so tengwi si jahanam gila itu amat liai, aku khawatir kau takkan dapat menang, tak usah takut, ibu. Dengan kepandayan yang kumiliki sekarang, biar ada dua orang so tengwi aku tidak gentar. Akan tetapi apakah betul dia berada di perahu seperti kau katakan tadi SSSTTT, jangan banyak bicara. Kau lihat saja sendiri nanti, mendengar ini sudah cukup bagi loho. Ia dapat menduga bahwa mereka adalah orang-orang liai, kalau tidak demikian mana berani menghadapi so tengwi? Maka diam-diam ia lalu pergi dari situ dan cepat-cepat melakukan perjalanan ke Peking. Akan tetapi, tidak mudah mencari perahu yang dimaksudkan pemuda itu. Ia sudah menyusuri tepi sungai akan tetapi tidak melihat perahu yang ditumpangi so tai hiap. Akhirnya ia putus asa dan kembali ke selatan di mana ia berjumpa dengan so liing nah, demikianlah ceritanya, kata loho kepada liing sambil menghirup araknya. Entah benar-benar mereka yang menculik ayahmu, entah bukan, liing mengerutkan keningnya. Ia kecewa karena urusannya menjadi bertambah ruwet. Kalau sekiranya loho menceritakan bahwa aoyang tek campur tangan dalam hal ini, ia akan merasa lebih lega karena mudah mengetahui siapa yang menculik ayahnya. Akan tetapi pemuda dan wanita itu, siapakah mereka? Bagaimana macamnya pemuda itu? Dan bagaimana pula wanitanya? Tanyanya penuh perhatian. Pemudanya tampan, matanya liar, wanitanya setengah tua, masih cantik, lincah dan gerakannya gesit bukan main. Hijau pakaiannya dan, celaka liing menahan seruannya dan bangkit berdiri sambil menggenggam gagang pedangnya. Tak salah lagi, wanita itu tentu hui ong tiap yapli niok, si kupu-kupu terbang. Dan pemuda itu, yang memanggil ibu kepada yapli niok, siapa lagi kalau bukan simhang lui. Kalau ibu dan anak itu mencari dan memusuhi ayahnya, itu tidak aneh karena mereka tentu hendak membalas kematian ayah simhang lui, yaitu bajak laut siang pian hai liong sin keng. Tak salah lagi, tentu mereka. Akan tetapi, tak mungkin. Mana bisa hui ong tiap dan anaknya pemuda dogol itu menculik ayahnya? Tak mungkin sama sekali. Teringat akan ini liing lemas lagi dan kembali ia duduk, menarik nafas berkali-kali. Melihat nona itu bangkit berdiri, sikapnya menakutkan, lalu bibirnya bergerak-gerak kemudian duduk kembali, loho menjadi terheran. Apakah kau mengenal mereka, lihiap liing mengangguk. Mereka tentu hui ong tiap dan putranya. Memang mereka itu musuh-musuh ayah. Akan tetapi tidak mungkin mereka dapat menculik ayah, kepandayan mereka tidak seberapa ah, bagaimana kau bisa bilang begitu, lihiap. Gerakan mereka gesit dan ringan sekali, tanda bahwa ilmu kepandayan mereka jauh di atas tingkatmu atau tingkatku, liing tersenyum. Ia tidak menyalahkan loho sampai berkata demikian karena orang tua ini memang tidak tahu sampai di mana kehebatan ilmu kepandayan ayahnya dan tidak tahu pula bahwa dia bukanlah liing lima tahun yang lalu. Betapapun juga, sikap mereka memang mencurigakan. Tidak ada salahnya kalau kita mencoba-coba melihat ke dalam kelenteng itu, siapa tahu mereka masih berada di sana, kata liing loho mengangguk, memanggil pelayan dan membayar makanan dan minuman. Ia lalu mengajak liing keluar kota Pauting. Di tengah jalan liing teringat bahwa hui oong tiap tentu akan mengenalnya, padahal maksudnya mengikuti loho ini hanya ingin mencari keterangan bagaimana hui oong tiap bisa tahu bahwa ayahnya berada di atas perahu. Kalau hui oong tiap tahu, tentu ada orang lain yang tahu, dan loho dapat menyelidiki hal ini. Hui oong tiap tidak mengenal loho, oleh karena ini sebaiknya kalau ia tidak melakukan perjalanan ke tempat itu bersama loho. Paman loho, kau beritahu di mana letaknya kelenteng itu, kemudian kita berpisah agar jangan menimbulkan kecurigaan orang. Tolongkah selidiki dan pancing-pancing mereka, dari mana mereka bisa menduga bahwa ayah berada di atas perahu, loho berpengalaman, ia mengangguk. Memang sebaiknya kalau ia melakukan penyelidikan sendiri sehingga kalau terjadi hal-hal keras ia tidak payah melindungi liing setelah menyatakan persetujuannya dan memberi gambaran di mana letak kelenteng yang ia maksudkan itu, loho lalu mengerahkan tenaga dan kepandainya berlari secepat mungkin menuju ke hutan itu. Liing tersenyum geli melihat pingkah orang tua itu yang seakan-akan hendak memamerkan ilmu lari cepatnya kepadanya. Diam-diam ia merasa kasihan juga. Orang tua itu tentu tidak tahu bahwa dia bisa berlari lima kali lebih cepat daripada larinya loho itu. Liing tidak mengejar terlalu cepat. Memang ia sengaja menyuruh loho melakukan penyelidikan sendiri, oleh karena ia tahu bahwa kalau hui oong tiap yang sudah mengenalnya melihat ia berada di situ, tentu sukar untuk mencari rahasia nyonya itu, bagaimana nyonya itu dapat mengetahui tempat persembunyian ayahnya. Diam-diam ia mengingat-ingat cerita loho di bagian ucapan Sim Hang Lui yang menyatakan bahwa dengan kepandainya yang sekarang dimiliki, pemuda itu tidak takut menghadapi ayahnya, lah merasa heran. Seingatnya, ilmu kepandain Sim Hang Lui rendah saja, terlampau rendah kalau dibandingkan dengan kepandainya ayahnya. Malah pemuda ini sendiri pun sudah mengetahui akan hal ini, karena ketika Soeteng Lui mengamuk di perahu, pemuda itu pun hampir menjadi korban seperti ayahnya yang tewas. Kalau tidak ada apa-apanya, tak mungkin pemuda itu berani mengucapkan kalah kata itu dihadapan ibunya lagi. Padahal ibunya lihai, jauh lebih lihai dari pemuda itu. Tentu dia belajar lagi, pikir liing dan ia tidak menyangkal adanya kemungkinan ini. Dahulu pun ketika ia bertemu dengan pemuda itu, apa sih kepandainya? Dibandingkan dengan Sim Hang Lui, ia kalah jauh. Sekarang, kurang lebih 5-6 tahun kemudian, ia telah mewarisi ilmu kepandain yang amat tinggi, bukan tidak mungkin kalau dayam waktu selama itu Sim Hang Lui juga mewarisi kepandain tinggi. Tiba-tiba liing sadar dari lamunannya dan cepat ia menyelinap di balik rumpun ketumbuhan. Pendengarannya yang tajam menangkap derap kaki orang berlari cepat mempergunakan ginkang yang istimewa. Benar saja dugaannya, tak lama kemudian datang dua orang kakek yang berlari cepat laksana terbang melalui tempat itu. Liing memperhatikan. Dua orang kakek itu sudah tua-tua sekali, tentu tidak kurang dari 70 tahun. Yang seorang adalah kakek-kakek tua yang buntung tangan kirinya, tinggi kurus tubuh tegak, pakaian putih tambal-tambalan. Orang kedua bermuka hitam pula, mukanya kerut-merut buruk sekali, memegang tongkat tular. Keduanya mempergunakan ilmu lari cepat yang jarang. Tandingannya dari kalau mereka berlari ini saja sudah dapat dibuktikan bahwa mereka adalah tokoh-tokoh silat yang sakti. Selama hidupnya belum pernah Liing melihat dua orang kakek ini. Akan tetapi melihat keadaan jasmani mereka, nona ini teringat akan dua orang yang ia temui bertengkar dengan Syok Beng Hoi, yaitu Gak Sengcu si Tosu berpedang dan Pek, kecui si muka kodok yang berpedang ular. Sekarang kakek buruk, yang ia mendengar dahulu disebut Imkan Hekmo, Iblis Hitam Akhirat, dan bukankah si kakek buntung itu guru Cak Sengcu yang berjuluk Topi Sienkai si Pengemis Lengan 1? Berdebar dada Liing dua orang kakek ini juga mencari ayahnya, bukan untuk memusuhi ayahnya, melainkan untuk mencari tahu perihal Bu Beng Sengkun, musuh lama mereka ilmu silat ayahnya yang aneh telah sampai di telinga mereka dan taulah mereka bahwa ayahnya mempelajari ilmu silat dari Bu Beng Sengkun. Tadinya ia hendak mengikuti dua orang kakek itu karena ia berpikir bahwa kalau dua orang kakek ini yang menculik ayahnya, masih tidak aneh. Dua orang kakek ini memiliki kepandayan tirigi, setingkat dengan kepandayan Pekong Sin Chiang Bu Kam Ki, tidak kalah lihainya oleh Tok Ong Kai Song Chin Jin. Akan tetapi tiba-tiba ia mendengar suara kakek tangan buntung, kita harus cepat-cepat, orang sisau itu banyak musuhnya. Jangan sampai kita didahului orang mendengar ucapan ini dan melihat bahwa kakek-kakek itu tidak menuju ke dalam hutan kecil, melainkan menuju ke utara, Liing mengurungkan niatnya melakukan pengejaran. Kenyataan ini membuktikan bahwa dua orang kakek itu bukan yang menjadi sebab lenyapnya ayahnya. Mereka memang bermaksud menculik ayahnya, akan tetapi jelas bahwa maksud itu belum tercapai. Adapun dua orang kakek itu betul-betul mengerahkan tenaga karena kini mereka berkelebat lenyap dengan kecepatan angin. Diam-diam Liing kagum sekali dan mengaku bahwa ilmu lari cepat dua orang kakek tua itu benar-benar jarang tandingannya. Selagi ia termangu-mangu melihat kejurusan lenyapnya dua orang kakek sakti itu, tiba-tiba ia mendengar pekik dari dalam hutan kecil yang hendak ia masuki. Mendengar pekik kesakitan itu, Liing cepat berlari memasuki hutan. Dari jauh ia melihat bangunan kelenteng kuno yang dimaksudkan oleh lohou. Akan tetapi ia segera menuju ke kelenteng karena perhatiannya tertarik oleh seorang huwesu yang sedang berjongkok, mengguncang-guncangkan tubuh seorang laki-laki yang rebah di tanah sambil bertanya berkali-kali, Siapa melukaimu? Hayo katakan, siapa melukaimu? Tahukah kau di mana adanya soteng Li huwesu itu mengguncang-guncang terus? Akan tetapi tubuh orang yang menggeletak itu kaku tak bergerak, kemudian terdengar ia berbisik lemah, pemuda tampan, dan orang itu tak dapat melanjutkan kata-katanya karena kepalanya rebah miring dan ia tidak bergerak lagi, mati. Mendengar suara orang yang rebah di tanah itu, Liing kaget bukan main. Cepat ia berlari mendekati. Benar dugaan dan kekhawatirannya. Orang itu bukan lain adalah lohou, kini sudah menjadi mayat. Paman lohou Liing cepat berlutut di dekat mayat itu. Hatinya menyesal bukan main mengapa ia tadi menyuruh lohou melakukan penyelidikan sendiri. Kalau ia tahu bahwa di situ terdapat bahaya besar bagi keselamatan lohou, tentu ia akan membayangi orang tua ini. Sekarang tahu-tahu lohou sudah menjadi mayat. Benar-benar Liing merasa amat kecewa dan menyesal. Saking sedihnya, ia sampai lupa kepada Hwasyo gundul yang tadi mengguncang-guncang tubuh lohou. Adapun Hwasyo itu begitu melihat wajah Liing cepat menggerakkan tangan memukul sambil berseru, Puteri Soh Tengui, bagus pukulannya itu cepat bukan main lagi keras. Liing yang mencurahkan seluruh perhatian kepada lohou, tidak sempat menangkis atau mengelak, hanya mengerahkan tenaga Iwakang ke arah bahu yang dipukul. Tubuh gadis itu terlempar bagaikan tertumbuk oleh tenaga raksasa, akan tetapi sedikit pun Liing tidak merasa sakit karena ia sudah dilindungi oleh pengerahan tenaga Iwakang tadi. Di lain pihak, Hwasyo itu ketika melihat betapa gadis yang dipukulnya terlempar sampai 3 meter lebih akan tetapi turunnya berdiri tegak, sedikit pun tidak terluka atau terlihat tanda-tanda kesakitan, menjadi melongo dan melarikan diri tunggang-langgang ke arah kelenteng. Gelihati Liing menyaksikan kelakuan Hwasyo itu dan ia teringat ketika melihat wajah itu. Tak salah lagi, Hwasyo itu adalah bulek Hwasyo yang telah merampasnya dari tangan kakeknya 5-6 tahun yang lalu. Hwasyo itu lihai sekali. Kakeknya juga kalah. Akan tetapi sekarang baginya Hwasyo itu hanya seorang kasar yang besar tenaganya, tidak lebih. Setelah membenarkan letak tangan lohou dan menutupi muka mayat orang tua itu dengan pakaian lohou sendiri, Liing lalu melompat dan berlari cepat mengejar ke kelenteng. Semua orang telah datang, semua orang mencari ayahnya. Benar-benar ayahnya amat malang nasibnya. Ketika tiba di dekat kelenteng, di sini nampak sunyi saja. Liing yang dapat menduga bahwa di situ tentu bersembunyi musuh-musuh tangguh, cepat mengeluarkan pedannya dan bagaikan disulat, Lilian Kiam sudah berada di tangan kanannya. Ia melirik ke sana kemari, sunyi saja. Tiba-tiba ia mendengar suara ribut di belakang kelenteng. Liing tidak mau berlaku sembrono. Dengan jalan memutar ia tiba di belakang kelenteng dan melihat hosio tadi, bulek hosio, muntah-muntah darah dan pedang ulari yang dipegangnya terlepas. Sedangkan di depan hosio itu, Aoyang tek berdiri sambil memaki-maki. Liing melihat bahwa hosio itu telah terkena pukulan hekkox yang di dada kiri dan mudah diduga bahwa hosio buruk watak ini takkan dapat hidup lama. Setan gundul, kau berani main-main di depanku? Tadinya kau bilang mengetahui tempat persembunyian Soetengui, kemudian kau bilang Soetengui diculik orang dan membawaku ke tempat ini. Kelenteng ini kosong pula dan kau bilang Soetengui sudah dibawa kabur oleh penculiknya. Setelah itu kau setan gundul tak tahu malu, kau berani memerasku di sini dan minta seribu ta'al baru mau memberitahu siapa penculiknya. Apa kau kira aku ini bocah yang mudah diperas dan kau tipu? Rasakan hekkox yang baru tahu kelihayanku Pin, Pin Cheng tidak bohong, murid Louis Yunio-Nio, ketua Hoa Lian Pai di Tapiesan, ak-a-ah, bulek hosio terguling oboh dan tamatlah riwayatnya, tewas di saat itu juga. Liing tadinya hendak menyerang pemuda yang dibencinya itu, akan tetapi tiba-tiba melayang turun tiga hosio aneh, seorang bermuka merah, yang kedua bermuka kuning dan ketiga bermuka hitami mereka ini melayang bagaikan tiga ekor burung gagak, langsung menubruk liing mereka itu bukan lain adalah Huni Yusem Lojin yang bernama Ang Bin Ho Siang, Oei Bin Ho Siang, dan Ong Bin Ho Siang. Aoyang Kongcu, di sini ada Mat Cumbetlu, teriak Ang Bin Ho Siang, akan tetapi teriakannya itu disusul teriakan kaget dan heran ketika ia melihat bahwa ia telah saling tubruk sendiri dengan Oei Bin Ho Siang dan Ong Bin Ho Siang. Sedangkan gadis cantik yang ditubruk tadi lenyap entah kemana. Mana Mat Cumbetlu itu Aoyang Tek bertanya ketika ia melompat kebalik dinding itu. Tiga orang Hwasyo tadi saling pandang dengan bengong. Siluman kata Ang Bin Ho Siang. Omi Tohut, Siang Siang muncul setan, kata Oei Bin Ho Siang. Tak mungkin manusia. Kita telah bertemu dengan iblis, kata O Bin Ho Siang. Aoyang Tek membanting-banting kakinya. Aku sedang kecewa dan mendongkol, masa Samuel Suhu mengajakku bermain-main di tempat seperti ini kami tidak main-main, memang tadi terlihat seorang wanita. Kami bertiga menubruk hendak menangkapnya, akan tetapi ia menghilang, kata Ang Bin Ho Siang. Benar, dia lenyap begitu saja seperti asap, kata O Bin Ho Siang sambil bergidik. Mereka bertiga adalah Hwasyo-Hwasyo berilmu tinggi, maka mengandalkan kepandaian sendiri mana mereka percaya ada orang, apalagi seorang gadis muda, dapat meloloskan diri dari tubrukan mereka bertiga secara begicu gaib. Maka jalan satu-satunya yang paling burah agar jangan menurunkan nama, adalah menyatakan bahwa yang ditubruk nefat tadi adalah setan. Kemana perginya Li Ying? Gadis ini setelah dapat menyelinap pergi dengan kecepatan luar biasa dari tubrukan tiga orang Hwasyo itu, maklum bahwa kalau udah menyerang Aoyang Tek, tentu ia dikeroyok empat dan ini bukanlah hal yang boleh dipandang ringan. Tubrukan tadi saja sudah memperingatkan kepadanya bahwa tiga orang Hwasyo itu tidak boleh dibuat main-main sedangkan Aoyang Tek sendiri dengan pukulan Hektok Chiang juga cukup lihai. Biarpun ia tidak gentar dan tak mungkin kalah, akan tetapi itu hanya akan membuang waktu saja sedangkan ia perlu cepat-cepat menyusul Sim Hang Lui dan Hwiyo Tiap. Dari ucapan penghadisan Lohau, gadis ini menjadi makin yakin bahwa penculik ayahnya tentu pemuda itu. Siapa lagi kalau bukan Hwiyo Tiap Dap Linhio yang disebut murid Lui Syurni Oniolah tahu kemana ia harus menyusui. Kemana lagi kalau bukan Ketapaisan, ke pusat perkumpulan Hoa Lian Pai yang diketuai oleh Lui Syurni Oniolah? Maka tanpa melayani Aoyang Tek lebih lanjut, Li Ing mempergunakan ilmu lari cepatnya pergi dari tempat itu. Apakah sebetulnya yang terjadi dengan diri Soe Tengwi? Untuk mengetahui akan hal ini, baik kita tinggalkan dulu Li Ing yang melakukan pengejaran Ketapaisan untuk mencari ayahnya dan mari kita menengok pengalaman pahlawan rakyat Soe Tengwi yang bernasib buruk itu. Semenjak Soe Tengwi dibawa oleh Tiong Gipai ke utara, memang ia telah hidup dalam keadaan aman. Di utara tidak ada orang yang berani mengganggunya, dan lagi siapakah yang mau mengganggunyalah terkenal sebagai seorang pahlawan rakyat yang dahulu tiada hentinya berusaha mengusir kekuasaan penjajah Mongol dari wilayah Tiongkok. Sekarang ia telah berubah ingatan, seperti orang gila sebentar tertawa terbahak-bahak sebentar menangis, menyebut-nyebut nama Namilana dan Li Ing. Dia telah menjadi seorang kakek yang buta, akan tetapi amat berbahaya kalau lagi mengamuk. Ilmu kepandainya aneh dan tinggi sekali sehingga kalau dia lagi mengamuk, tidak ada orang berani mendekatinya. Mungkin sekali teringat akan pertemuan kembali dengan puterinya di atas perahu bajak laut Sin Kang, setelah dibawa ke kota Raja Utara. Soe Tengwi minta supaya ia ditempatkan di sebuah perahu. Untuk menyembunyikannya, maka ia lalu dibikinkan sebuah perahu besar dan gembira lah hati Soe Tengwi. Ia hidup di dalam perahu itu seorang diri, segala keperluannya dilayani oleh para penjaga yang selalu meronda di sungai itu dengan perahu-perahu kecil. Sampai bertahun-tahun Soe Tengwi hidup aman terjaga dan setiap pagi atau kadang-kadang pada malam hari terdengar suaranya bernyanyi lagu perjuangan yang penuh semangat. Akan tetapi pada malam hati itu tepat pada saat Li Ing datang ke kota Raja menemui Syok Bun, terjadi hal aneh dan hebat di sungai tadi. Dalam kegelapan malam, tanpa terlihat oleh para penjaga dari perahu-perahu mereka, sesosok bayangan hitam meluncur maju di permukaan sungai tanpa mengeluarkan suara. Kalau para penjaga itu melihatnya, tentu mereka akan menggigil ketakutan, oleh karena apa yang mereka lihat itu memang benar-benar mengerikan dan tak masuk di akal. Kalau manusia, bagaimana bisa berjalan di atas air? Akan tetapi melihat sesosok tubuh hitam itu, tak salah lagi bahwa dia seorang manusia. Memang seorang manusia, masih muda malah. Seorang pemuda yang berwajah tampan namun pucat, dengan senyum aneh menghias kulit mukanya yang halus putih, menggerak-gerakan tangan kakinya dengan teratur dan, tubuhnya meluncur di permukaan air. Apakah ia memiliki ilmu get dan dapat berjalan di permukaan air ataukah barangkali ia pandai terbang? Tak mungkin, selama sejarah berkembang, belum pernah ada manusia bisa terbang atau mengambang di permukaan air kecuali dalam dongeng. Apakah ia siluman atau iblis? Lebih tak mungkin lagi. Mana di dunia ini ada siluman atau iblis yang muncul begitu saja? Siluman atau iblis, Kalau ada, selalu sembunyi dalam pandang mati orang-orang penakut, dan sembunyi dalam hati dan pikiran orang-orang jahat. Kalau dilihat lebih dekat, baru diketahui bahwa sesosok bayangan itu memang betul-betul seorang manusia tulen, manusia darah daging, hanya bedanya dengan manusia biasa, ia memiliki kepandayan tinggi. Kalau bukan orang yang memiliki ginkang sampai di puncaknya, tak mungkin, bisa melakukan apa yang ia lakukan di malam itulah benar-benar meluncur di permukaan air, mengambang dengan bantuan dua potong papan. Dua potong papan yang panjangnya dua kaki lebar setengah kaki itu diinjaknya, diikat dengan sepatunya, lalu ia menggerak-gerakan kedua tangan, mengerahkan iwakang pada kaki tangannya dan demikianlah ia meluncur maju dengan kecepatan luar biasa. Orangnya masih muda namun sudah memiliki ginkang dan iwakang sedemikian tingginya, benar-benar sukar dicari bandingnya. Dengan kecepatan mengagumkan sehingga tidak terlihat oleh para penjaga, pemuda ini sudah melompat ke atas perahu so tenggui dan melepaskan dua bilah papan itu. Kemudian ia maju hendak memasuki ruangan dalam perahu. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara ketawa menyeramkan dan angin dasyat menyambar dari dalam perahu. Pemuda itu terkejut. Ia tahu itulah angin pukulan yang kuat sekali. Dengan hati-hati ia mengelap dan mengibaskan tangannya, kemudian dengan berani sekali ia menyelonong masuk. Ia disambut dengan pukulan oleh so tenggui, namun dengan gerakan aneh sekali pemuda ini dapat menangkis. Sobat, kau hebat sekali so tenggui menegur sambil tertawa. Kau pantas menemani aku minum, arak, hahaha pemuda itu tersenyum, akan tetapi hanya bibirnya saja yang tersenyum, sedangkan sepasang matanya berputaran liar, lebih liar dari metu so tenggui yang selalu melirik ke sana kemari sebelum pendekar ini dibikin buta matanya oleh tokongkai song chingjin. Sekarang matu so tenggui kosong melompong, hitam mengerikan. So tenggui, dulu kau yang menjadi tamu, sekarang aku yang kau tawari arak. Akan tetapi lain dulu lain sekarang. Dulu kau tidak buta, dan aku masih amat lemah dan bodoh. Hahaha suara ketawa pemuda ini benar-benar dapat membuat orang waras menjadi beku darahnya kalau mendengarnya. Bukan suara ketawa manusia lagi, tinggi berirama seperti lagu neraka dinyanyikan oleh para setan. So tenggui tertawa-tawa lagi. Ya, lain, dulu lain sekarang. Dulu aku pahlawan besar, sekarang orang buta hinagina. Dan kakek ini, bekas pahlawan rakyat yang dicintai kawan segani lawan, lalu menangis sambil menyodorkan arak. Pemuda itu melangkah maju, menerima arak, akan tetapi tidak diminum, melainkan disiramkan ke arah muka so tenggui sampai kakek itu gelagapan. So tenggui, kau telah membunuh ayahku, ingat sambil berkata demikian, secepat kilat pemuda itu mencengkeram bundak so tenggui. Kakek buta yang sudah mewarisi ilmu silat aneh itu cepat mengelak, akan tetapi sama anehnya, dengan gerakan seperti orang terhuyung roboh ke depan, pemuda itu melanjutkan serangannya dengan dua kali totokan. Betapapun pandainya so tenggui, ia sudah tua, sudah buta, dan terlalu banyak minum arak. Apalagi pemuda itu benar-benar lihai sekali, gerakannya aneh dan cepat, dan tahu-tahu so tenggui telah roboh lemas terkena totokan. Sambil tertawa aneh pemuda itu, lalu menyerep tubuh lawannya di pondongnya, lalu melompat keluar setelah lebih dulu memukulkan tangannya pada dinding kamar itu. Dipakainya dua bilah papan di bawah sepatunya, dan seperti datangnya tadi, ia meluncur di permukaan air sungai, menghilang di dalam gelap sambil membawa tubuh so tenggui yang tak dapat bergerak lagi. Setelah berhasil menculik so tenggui, pemuda aneh ini berlari cepat sekali ke selatan dan pada pagi hari ia sampai di dalam hutan kecil dekat kota Pawapting, lalu melompat ke dalam kelenteng. Seorang wanita setengah tua yang masih cantik menyambut kedatangannya dengan muka girang. Hang Lui, anakku yang ganteng, kau betul-betul berhasil menawan bajingan ini. Seruanita itu yang bukan lain adalah Huy Ong Tiap Napelinio sedangkan pemuda aneh yang mukanya tampan akan tetapi mengerikan itu adalah Sing Hang Lui. Pemuda itu tidak menjawab, melainkan melempar tubuh so tenggui di atas lantai sedangkan dia sendiri melepaskan lelah, duduk bersilah di atas lantai yang kotor. Sekarang, di bawah sinar matahari pagi, kelihatan wajah pemuda ini. Dibandingkan dengan dulu, ia banyak urusan. Juga sikapnya jauh berbeda, ia pendiam, bibirnya tersenyum aneh, matanya liar seperti mata orang yang miring otaknya. Benar-benar sim Hang Lui sekarang ini jauh sekali dengan dahulu, sekarang dia bermuka pucat seperti orang menderita batin yang hebat, namun kepandainya luar biasa, aneh dan lihai sekali. Melihat so tenggui, orang yang telah membunuh suaminya, biarpun sudah lama bercerai dari suaminya itu hati hui, tiap napli mimar masih panas, lah cepat mencabut pedangnya dan tanpa banyak cakap ia menubruk ke depan untuk menusukan pedangnya ke dada musuh besar itu. So tenggui yang sudah siuman akan tetapi tak dapat bergerak itu, masih tertawa-tawa perlahan, lah sama sekali tidak ambil peduli akan pedang yang berkelebat meluncur, ke dadanya itu. Terangguk tanda seru aye aaa aaa. Luigi, anak Lui, kenapa kau menahan pedangku? Tanya Yap Lini mau terkejut sambil memegang-megang tangan kanan yang terasa sakit sekali, kemudian membungkuk untuk memungut pedangnya yang terlempar ke bawah. Pedang itu telah disentil oleh kuku jari Sim Hang Lui dan sekali sentil saja cukup kuat membuat pedang terlepas dari tangan ibunya. Benar-benar pemuda ini telah menjadi hebat sekali, kepandainya jauh melampaui ibunya, malah jauh melampaui kepahdayan So Leng Lui. Aku yang akan menghukum dia, menggunakannya sebagai umpan memancing datang si cantik manis So Li Ing, kata Sim Hang Lui, wajahnya tidak berubah sedikit pun akan tetapi suaranya perlahan berpengaruh dan mengandung nafsu. Ibunya memandang bingung. Di mana kita bawa dia ketapasan, kata pula pemuda aneh itu yang masih tetap duduk bersilah, kemudian pemuda itu meramkan matu dan ibunya tidak berani lagi mengganggu putranya yang sedang tidur itu. Hui Ong tiap napel ini mahanya duduk menatap wajah putranya, dalam hati masih belum habis keheranannya melihat keadaan Sim Hang Lui. Telah tiga tahun lebih pemuda itu pergi tanpa meninggalkan bekas kemudian baru beberapa bulan ini muncul lagi dengan kepandayan yang luar biasa, akan tetapi otaknya agak miring. Setelah cukup beristirahat, Sim Hang Lui lalu memanggul tubuh So Teng Lui dan berangkat, diikuti oleh ibunya. Akan tetapi baru saja ia melompat keluar dan lari tidak berapa jauh dari kelenteng, seorang laki-laki muncul dan langsung menyerangnya dengan pukulan tangan kiri sedangkan tangan kanan orang itu berusaha merampas So Teng Lui. Orang ini bukan lain adalah Lohoui yang segera mengenal So Teng Lui yang terculik. Akan tetapi dengan mengeluarkan suara mengejek, Sim Hang Lui menangkis pukulan itu dan sekali kakinya diangkat tubuh Lohoui terlempar jauh mana Lohoui mau sudah begitu saja.